Terima kasih animasi bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa DPRD Kabupaten Cianjur menggelar rapat paripurna yang dihadiri Wakil Bupati Cianjur Hermang Soherman Senin malam di ruangan rapat paripurna DPRD. Rapat tersebut beragendakan penyampaian laporan hasil pembahasan terhadap rap perda tentang APBD tahun anggaran 2019. Dari hasil pembahasan, badan anggaran mengusulkan dan menerima rekomendasi rap perda tentang APBD untuk ditetapkan menjadi perda tahun anggaran 2019. Dengan dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Susi Lawati Sidang paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2019 digelar Senin malam. Dalam penyampaian laporan berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan badan anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Cianjur disepakati ada penyempurnaan dan penyesuaian angka-angka dalam rap perda tentang APBD tahun anggaran 2019. Di antaranya pendapatan daerah mencapai 3,541 triliun, dana perimbangan 2,288 triliun, belanja daerah 3,524 triliun yang terdiri dari belanja tidak langsung 2,161 triliun dan belanja langsung 1,363 triliun, serta pembiayaan daerah sebanyak 25 miliar rupiah. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2019 merupakan salah satu instrumen penyelenggaraan fungsi pengawasan kebijakan, serta evaluasi dan proyeksi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dari gambaran tersebut, komposisi pendapatan daerah dan pembiayaan daerah menjadi seimbang. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cianjur, Muhammad Toha menyampaikan, pertahanan dan percepatan pembangunan di bidang infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama untuk pengembangan agribisnis dan pariwisata yang menggerakkan perekonomian masyarakat daerah. Selain itu, untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, pemerintah Cianjur juga harus mengakselerasikan pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan, karena IPM Cianjur masih di peringkat ke-26. Yang jelas karena kita menyadari bahwa titik lemah mendongkrak IPM itu di sektor ekonomi, di sektor daya mili. Maka untuk mendongkrak ekonomi itu adalah infrastruktur. Ini maka yang diokik. Kemudian selain infrastruktur perekonomian, infrastruktur juga untuk aksesibilitas terhadap lembaga-lembaga pendidikan. Jadi infrastruktur bukan hanya dalam pemahaman jalan, jembatan, bukan itu. Tapi sarana sekolah, sarana pelayanan kesehatan, itu juga menjadi topangan. Sehingga secara signifikan nanti baik pendidikan, kesehatan, maupun daya budi, peringkatan ekonomi bisa terdongkrak. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cianjur pun mengusulkan menerima dan merekomendasikan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Cianjur untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah tahun anggaran 2019. Terima kasih telah menonton!